Di hari pertama Ramadan, diajaran Satuan Polisi Lalu Lintas, Polresta Bandung melakukan sosialisasi larangan mudik dan taat protokol kesehatan dengan berbagi ratusan paket takjil buka puasa kepada pengendara dan keluarga sekitar di Jalan Banjaran Soryang, Kabupaten Bandung. Selain membagikan takjil, petugas kepolisian juga membagikan masker pada pengendara ataupun warga yang tidak menggunakan masker. Satuan Lalu Lintas, Polresta Bandung memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sosialisasi larangan mudik dan taat protokol kesehatan kepada masyarakat. Memanfaatkan momen buka puasa di hari pertama, Sat Lantas, Polresta Bandung membagikan ratusan paket makanan takjil sekaligus mensosialisasikan larangan mudik dan mentaati protokol kesehatan di Jalan Raya Soryang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Selasa Sore, 13 April 2021. Selain membagikan ratusan paket takjil, petugas kepolisian dari Sat Lantas, Polresta Bandung pun membagikan masker sekaligus mensosialisasikan taat protokol kesehatan. Sekitar 200 paket takjil yang dibagikan oleh anggota Sat Lantas, Polresta Bandung ludes dalam waktu sekejap karena tingginya antusias warga yang ingin mendapatkan paket takjil tersebut. Kasat Lantas, Polresta Bandung, Kompo Erik Bangun, Prakasa mengatakan kegiatan tersebut selain mengejar keberkahan Ramadan juga untuk memberikan himbawan kepada masyarakat agar saat lebaran nanti tetap di rumah saja tidak melakukan mudik. Jadi hari pertama kita berbagi dengan masyarakat untuk memberikan buka puasa kepada masyarakat rupa nasi, bungkus, dan air mineral. Tujuannya adalah kita ingin melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas dengan cara membagikan takjil atau buka puasa kepada masyarakat ini. Harapannya masyarakat paham situasi saat ini sedang pandemi COVID-19 dan diharapkan pada pelaksanaan lebaran tadi tidak dilaksanakan mudik. Seperti diketahui beberapa waktu lalu pemerintah resmi melarang kegiatan mudik berlaku untuk TNI, Polri, ASN, dan masyarakat umum.